Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya Iib Icayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan mengkhianatimu Jangan-jangan itu adalah pertanda bahwa ia memang bukan jodohmu Nah ini menarik sekali nih Karena banyak komen yang bertanya demikian Apakah perpisahan ini adalah pertanda bahwa mantan bukanlah jodoh kita Apakah mantan tidak kunjung merespon Ya Untuk menanyakan kabar kita dan seterusnya Meskipun perpisahan itu sudah lama terjadi Adalah pertanda bahwa memang mantan bukan jodoh kita Apakah ketika mantan menunjukkan tanda-tanda Akan sangat serius dengan orang ketiga Atau dengan pasangan barunya Adalah pertanda bahwa mantan bukanlah jodoh kita Nah ini banyak nih pertanyaan yang seperti ini ya Jadi Memang ketika mantan mengkhianati Ketika Mantan tidak kunjung memberikan respon Atas segala usaha kita untuk bisa kembali bersama dia lagi Ya Ketika Mantan Kelihatan semakin serius dengan orang ketiga Sudah mulai itu Mantan memposting foto makan malam bersama keluarga orang ketiga Orang ketiga Memposting foto Berkunjung ke rumah mantan dan seterusnya Nah itu sudah Tanda-tanda mantan dan orang ketiga bakal Akan sangat serius ya Artinya Menuju kepada pernikahan Nah Jadi kita kan kemudian bertanya-tanya Ini munculnya tanda-tanda ini Jangan-jangan memang Mantan ini Ditakdirkan bukan jodoh kita Bisa jadi memang demikian Artinya Mantan Sesungguhnya Ditakdirkan bukanlah jodoh kita Nah tapi Ada tapi ya Tapi Jangan sedih dulu Jangan patah semangat Jangan menyerah Karena meskipun bermunculan tanda-tanda yang demikian Ya Bahkan ketika memang mantan ini Ditakdirkan bukanlah jodoh kita Dia Masih bisa Kembali kepada kita Nah sekarang Apa Yang bisa kita lakukan Untuk mengubah takdir Hidup kita dan mantan Nah Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Sekarang Apa yang bisa kita lakukan Kita sering membahas Bahkan ketika mantan ditakdirkan bukanlah jodoh kita Takdir itu tidak bisa kita tolak Tidak bisa berubah Harus kita terima Kecuali satu-satunya Yang bisa mengubah takdir Adalah doa Artinya Ketika kita melihat tanda-tanda ini bermunculan Dan kita masih mencintai mantan Maka Tetap ada satu jalan Yang bisa Mengubah kisah hidup kita Dan mantan dari berpisah menjadi bersama kembali Yakni dengan Doa Ya Karena satu-satunya Yang bisa Mengubah takdir Adalah doa La Yaruddulqodoa Illadua Tidak ada yang bisa mengubah takdir Kecuali doa Karena itu Kita harus terus meminta kepada Allah Kita berdoa kepada Allah Agar kita Dan mantan Berjodoh Dunia akhirat Sekarang yang jadi pertanyaan Bagaimana caranya Mantan yang sudah sangat serius Kelihatannya bersama orang ketiga Akan kembali kepada kita Sangat serius ya Artinya Belum menikah Bahkan zaman sekarang Jangankan yang belum menikah Orang yang sudah menikah Berpisah Bercerai Itu setiap hari terjadi Yang sudah menikah Ada yang menikah setahun bercerai Ada yang menikah lima tahun bercerai Ada yang menikah sepuluh tahun bercerai Dan seterusnya Apalagi orang yang belum menikah Orang yang belum menikah Berpisah Atau gagal menikah Sudah bertunangan Tetapi gagal menikah Itu banyak sekali terjadi Saya dulu pas Masih muda itu Ya pada Usia 25 tahunan lah Itu pernah menjadi Kerja ya Sebagai Pembimbing KKN Namanya DPL Dosen Pembimbing Lapangan Mata kuliah KKN Kuliah Kerja Nyata Nah jadi di tempat saya Bekerja itu Di kampus tempat saya bekerja itu Ada model KKN itu Macem-macem ya Ada yang namanya reguler Reguler itu terbagi dua Ada reguler Yang Menginap Di lokasi KKN itu Selama satu bulan Ya Artinya Dia di lokasi KKN itu Selama satu bulan Nah ini kalau yang mengambil model ini Biasanya mahasiswa Yang belum Tutup teori Artinya dia Masih diberikan kesempatan Untuk bolak-balik Ke kampus Untuk Kuliah ya Jadi pagi hari mungkin Pamit ke lokasi KKN Untuk kuliah Sore hari Kembali ke lokasi KKN Biasanya lokasi KKNnya Tidak terlalu jauh dari kampus Ada juga itu KKN namanya ekstensi Kalau ekstensi Tidak menginap Ini biasanya Mahasiswa Mahasiswa yang mengambil model KKN Seperti ini Itu Sisa mata kuliah Yang belum dia Ambil Itu masih banyak Jadi dia tidak menginap Di lokasi KKN Bolak-balik Setiap hari Ke lokasi KKN Tapi tidak menginap Tapi ada juga Model reguler Yang menginap Di lokasi KKNnya Dua bulan Lokasi KKNnya Jauh-jauh Ya dan biasanya Yang mengambil model ini Adalah Mahasiswa yang sudah Tutup teori Ya jadi kurang KKN Kurang Skripsi saja Nah Ini yang model Nginap di lokasi KKN Selama dua bulan Ada mahasiswa bimbingan itu Jadi sudah tunangan Sejak kecil Sudah ditunangkan Oleh orang tuanya Begitu kuliah Sampai ke Fase Kuliah kerja nyata Di lokasi KKN Dia cinta lokasi Dengan teman KKNnya Jatuh cinta Ya Kemudian Ya begitulah ya Setelah selesai KKN Tunangannya dia putus Dan Dalam perjalanannya Dia menikah Dengan teman KKNnya Nah Jadi seperti itu ya Jadi orang yang belum menikah Bahkan sudah bertunangan Berpisah dan menikah Dengan orang lain Juga banyak Nah Jadi bagaimana caranya Mantan akan kembali Kepada kita Padahal dia sudah sangat serius Dengan orang ketiga Ada begitu banyak cara Tugas kita adalah berdoa Dan ketika Allah kabulkan Tentu kita berdoa Dengan ketakwaan Kita berdoa Dengan tawakkal Dengan pasrah Dengan berserah diri Dan ketika Allah kabulkan Maka Allah akan Berikan jalan Mantan kembali Kepada kita Bahkan Dengan cara Yang tidak pernah Terbayangkan Dengan cara Yang tidak pernah Kita fikirkan Ya Tapi tadi Berdoanya dengan Takwa Dengan tawakkal Di dalam Surat At-Talak Ayat yang kedua Dan yang ketiga Kita diajarkan Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Maka Akan Allah Berikan Jalan Keluar Untuknya Dan akan Allah Datangkan Rezeki Untuk Orang tersebut Dari jalan Yang tidak pernah Dia duga-duga Dan barang siapa Yang bertawakkal Kepada Allah Niscaya Allah Mencukupkan Seluruh Kebutuhannya Maka ketika Kita berdoa Dengan Takwa Dengan tawakkal Maka Mantan Akan kembali Kepada kita Dengan cara Yang tidak pernah Terfikirkan Oleh kita Amin Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih